Hai kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube gimana mbak Oke enggak saya cuma mau ngetoknya unek-unek lah masanya Oh ya ya keluarin-keluarin enggak ano ya gini loh kan saya pernah dengar ya kalau majikan itu salah bener-bener ngeten lo gero ini saya mengalami ternyata saya mengalami sendiri gitu loh masa itu tapi saya akan job saya akan jaga kakek sama perjaka tua perjaka tua mantap ya ya umur 62 yang serumah sama saya terus yang si ucenya itu dia rumah sendiri gitu nah saat ikut di majikan ini kah udah dapat 11 bulan nah jadikan selama 11 bulan itu kan saya tahu gimana dua orang laki-laki yang sama saya ini gimana 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 kan saya tahu gitu loh Mas Sandro nge nah terus yang si ucenya itu ke situ itu cuman mungkin dua minggu sekali itu ngantar buah ngasih daging babi gitu kan jadi nggak nggak tiap hari ke sini gitu nah terus terus apa itu misalkan ada dia di rumah situ tuh Oh ini ini gini ini gini lah terus saya tuh mencoba menjelaskan gitu apa yang di rumah itu gitu itu tuh dia itu enggak terima gitu sih ucenya itu enggak terima enggak terimanya tuh gini kamu itu kalau itu kan terutama masalah kencing gitu ya apa itu air kencing di kamar mandi itu ya kan dua laki-laki ini dua laki-laki ini kan kalau kencing kan berdiri lah dua toilet itu semua itu ada kencingnya gitu di lantainya tuh ada kencingnya gitu loh Mas Sandro nah kalau kakek sih wajar karena udah tua ya tapi yang perjaka tuanya itu kan masih muda gitu loh Mbok yo saya udah bilang udah tegur dia berkali-kali sing sang kamu tuh kalau kencing pas noning bolongani toilet itu loh Mas Sandro ya jadi nggak kemana-mana air kencingmu gitu terus dia bilang iya 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 tapi ternyata masih di masih di lantai gitu kan terus apalagi kalau dia pijak-pijak apalagi saya kalau kebelet-kebelet gitu kan ada kencing gitu kan terus saya tuh udah menutupi masih Mas Sandro udah menutupi gitu dari kakak-kakaknya itu kan enggak seru masalah saya terus nggak ternyata kemak pakeknya itu ngomong itu si ini si cece ini ngomong kalau itu itu bukan kenceng itu air terus aduh saya mak selama ini saya udah nutup-nutupin nggak usahlah nggak usahlah sih saudaranya tahu kalau 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 yang serumah saya itu begitu jorok itu saya nggak pernah cerita satu tuh diem gitu Mas Sandro udah udah tak 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 semoga tak tutup-tutupi gitu loh Mas Sandro nah terus kakek saya tuh bilang terus saya tuh dimarahin sama si cece pas waktu ke rumah itu kamu itu ya udah dibilang kalau kakek itu bilang ngomong itu air ya air nah sedangkan Mas Sandro kalau air itu kan kalau kering ya udah kering nggak tinggalkan pekas kalau kencing kan pasti mau meninggalkan pekas kalau kering uh saya dimaki-maki kamu itu don jangan apa itu jawab balik gitu gini-gini gini-gini wah pokoknya banyak yang dijabarkan gitu loh lah saya itu nggak boleh menjelaskan gitu loh Mas Sandro orang-orang yang jelas nih aku ki orang-orang yang jelasnya gini yowes kudumanut yowes rakoko aku ngono ya memang ya cuman itu aja sih berarti ya bener beroposin domong ke sampean domong ke misi ini kalau masih kan itu salah bener ya bener ngono wis udah terima kasih Mas Sandro Oke itu aja sebentar sebentar kira-kira saya butuh-butuh ngomong dari saya apa enggak kira-kira sampean genggeng genggen genggen betul klofon unak-unak saya gitu aja gitu oke zaman usia berapa Mbak saya 42 42 ya jadi saat janir sammen belum menopos luas ini terus pertanyaan saya akan gini nih jaman kan masih betah ada disitu kan ya saya butuh masih butuh uang betah ya kan hatinya hanya hanya sedikit aku ngerti hanya sedikit yang sammen kerasakan berarti kenan jenek kalau kalau nggak dibuang itu nyerempet nyerempeti pikiran ya makanya mak kalau ada libur sampe main jenok kesini makan sego peco bareng-bareng saya nggak pernah libur Mas Sandro nggak boleh libur Mas Sandro nggak boleh nah yaitu itu yang membuat sammen itu jadi munek-munek Mbak itu yang menjadi menjadi sammen itu ngerasa kayak hidup ini kok gini-gini amat gitu loh bisa dipahami kan nah kira-kira sampe dulu perlu perjanjian apa kalau sammen kita saranin untuk minta libur berani apa enggak gitu loh Hai halo halo enggak 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 mencoba minta libur kan kakeknya itu enggak ada yang ini kakeknya kan harus ada yang dampingin gitu loh jadi selama-selama udah hampir berlapan bulan saya nggak libur awal-awal tuh saya libur Mas Sandro terus nggak boleh libur ya diganti duit lah cuman kan yowes-wes anaknya nengkono itu yowes tak lebok cukup tak lebok no hati yowes nggak pernah curhat sama temen yowes tahun tak simpen dewe gitu loh Mas Sandro tapi kalau siusinya kesitu itu loh Mas Sandro opo-poki kesalahan dengan aku kesalahan dengan aku jadi tumplek-blek mengatiku mulu Mas Sandro yang saya maksud tuh itu itunya itu loh Mas Sandro ya makanya karena Samen juga enggak libur kalau kalau mending kalau dia datang minta olipur pokoknya setiap dia datang minta olipur jadi tidak ketemu dengan dia soalnya gini Mbak aku bilang ya Samen tidak bermasalah dengan orang-orang yang yang Samen tinggal di situ ya kan tapi tidak tidak si uc-nya itu itu bermasalah di tempat pekerjaannya bermasalah di hidupnya jadi seolah-olah pelampiasan segala sesuatunya itu sama-sampean nah kalau Samen ngelebok nonang hati yowes tapi nih Samen ngomong eyalah ya sepuluh juta bonus oleh bonus dicelatui oleh bonus dimaki-maki oleh bonus di umreng-umreng bayu setar ngomong eyalah ngomong eyalah sampai cangkemu beledes yang penting aku bayaran sepuluh juta kalau mentalnya Samen ketata disitu mindsetnya kita kita memang udah siap bahwa yuk bener ambik salah ya cangkemu panggah melesewa wongwe wongrodo edan wono nah harus bisa memposisikan yang psikologisnya disitu kalau menurut saya ini ini keperbedaan pendapat ya ya menurut saya tidak ada sih sebenarnya majikan itu harus benar itu tidak saya tidak sependapat dengan hal itu yang menyebabkan kita sependapat dengan hal itu itu karena melihat kita butuh tapi bagiku tapi bagiku siapapun siapapun ya jenengnya wongwis bayari karyawan itu ya gak gilem disalah no karena dia Hai jadi terkadang ada psikis yang seperti itu tapi kitanya nganggep gini aja yowes tibai sepuluh juta eh karu bonus karu bonus di celatu-celatu barang nah nek nek samen wah wongiki arepet teko ala igris mesti canggungnya nyerah dunia raka rukaran tak cepat no hatiku lah ibaratnya kayak gitu ya jadi jadi memang kalau nggak ada yang diajak ngomong terus kalau yang kita ajak bicara itu orang-orang yang tidak bisa memahami kayak sampen-sampen kayak gini ya tidak akan menjadi solusi jadi sampai ini juga tidak akan merasa enteng tapi next yang di jauh mong koy aku nge-niki oh iya iya bonus bahwa itu itu bonusnya sampen oke 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 makanya kalau ngerti saya gini masa kan Mas Sandro aku tak telepon Mas Sandro lah penenek solusi ini sedikit sedikit banyaknya kan Mas Sandro bisa ngasih solusi gitu lho piye kadang saya itu kalau kalau dia pernah Mas Sandro kan dia ngomong dia berbicara dia pas datang gitu ya dia lagi berbicara terus saya di depannya otomatis kan saya mendengarkan tuh Mas Sandro terus 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 tangan saya itu sendakep sendakep kayak wong aku terhadap adem Mas Sandro lah kok dia ngomong kayak gini eh eh tanganmu nyapok tanganmu kenapa sendakep kamu nantang aku ya wong aku lagi ngomong ngomong kok tanganmu sendakep terus tak jawab gini loh siuce saya itu tidak ada nih enggak ada enggak ada enggak ada menantang kamu kayak saya kedinginan tapi kamu itu enggak pantas majikan ngomong kok tanganmu sendakep kamu tuh macam menantang majikan ya Allah Mas Sandro saya tuh I don't mean I don't mean I don't mean like that saya bilang gitu saya tidak saya tidak ada pikiran kayak gitu menantang kamu saya bilang gitu uh kemana-mana Mas Sandro ya Allah jadi gini solusinya ya dengan solusinya kadang-kadang kalau orang dimarahin kayak gitu kan gemetar terus keke kepikiran gitu kan nah saya ini yang sampai disini jajah lo sampai senyum oh enggak ya saya saya tetap perlihatkan di depan dia enggak asyoc nah gitu saya tetap berusaha senyum gitu Mas Sandro ini aku jik butuh Mas Sandro aku jik butuh duit ya jadi sampai enggak merenggis nih kuek disini merenggis kuek gendeng terakhir aku gendeng nah kurang gendeng aku yowes gak betal kerja nangki nih kok sampai ngomong 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 ngolak ngakak jadi ada ada selera humor ada yang sampai sampai berusaha membawa suasana itu tidak menjadi dia itu panas mbak dia itu keruh otaknya itu udah isinya kotor ya isinya kotor kita mau baik pun tetap terlihat kelihatannya dia kotor nah sekalian kita lihat kotor kita lihat kan kekotoran kita aja sekalian gitu loh jadi kayak merenggis apa kita bukan merenggis kita senyum guyang guyu prengas-prengas jadi supaya energinya kita diserap sama dia karena ketika kita juga menanggapinya dengan fase serius karena sampai orang baik jadi dia ngomong apa kue tak rungoknya jajah sakpiro si omonganmu tapi lah ini awal pikirannya waras cuklek mbak hati nih ya kan cuklek makanya makanya ini kalimat motopicek kuping budek nah ini kan ini sebuah analogi dimana hal-hal semacam itu itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati dan pikiran kita yang terlalu dalam karena kalau begitu pun itu masuk waduh itu perih mbak kayak kesilet terus dikuguyang banyu-muyah rasa nih canggermi 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 kan lu yang ngilekit timbangannya dikampeleng dikampeleng lari woi tapi ini nyangkem ini kan sampai dikampeleng poloknya hati iya Mas Sandro jadi saya tetap berusaha senyum gitu-gitu iya dia tetap tetap tanggapan ke saya tuh baik gitu ya gitu tapi mulutnya ya apa yang dibilang Mas Sandro itu mungkin dia ngeluh si Ryan ya pasti itu mbak dia depresi dia pasti depresi karena tidak ada harusnya ada alasan seseorang itu ketika dia tidak punya beban jadi menungso ini kaken beban itu mesti golek pelampiasan kayak ya kebetulan gue ini pelampiasan ini awalnya diw itu lho mbak sampai aku jadi ngoneh loh jadi sih ya aku tahu aku mulu gua tak kayak teh ya jajah kayak gitu jadi mencoba ngambil selah gitu lho nah aku kan enggak ketik posisinya dia marah itu dateng-dateng langsung marah atau ngelihat sesuatu dia langsung marah atau ke kemarahannya itu kayak kesenggol satern lho mbak senggol bacok gitu jadi kadang karena situasi sesuatu apapun apa di indelok apapun apa krosopo pun langsung ngap 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 kayak gitu lho kan ada tuh fase nah sampai ngomong seks tantansin tantansin lunggo di seks piannya awak mutak kayak noten ikukan poda mbak ade ngenggok nombak set ngenggok nopikiran nah jadi awa ade kudu langsung iso kungfu ya tapi yang pas timennya pas oh jadi dia tuh marah ngomel lagi nepas sesuatu yang kalau datang ke rumah saya terus konek opos ngorapas ngati niki langsung langsung ngomel gitu kalau nggak ada yang nggak ada tapi kalau ada sesuatu yang ini kalau itu langsung dia luapkan gitu sepaling ngatakan saya selama sebelas bulan ini loh Mas Sandro jadi menurut saya ya Mbak ya sekarang ilmuni kita diganti lagi membelokkan situasi dan keadaan membawa situasi dan keadaan kadang-kadang kan kadang-kadang aku diceritanya yang mbak arek curhat itu kan kadang-kadang soweryus kan terus aku ngomong Mbak sampai Niki ceritoto aku rambok wedangi aku mbak rambok wedang goreng rambok kaya teloh itu kan nah sama ini langsung guyu kan sama ini langsung guyu kan nah itu memang butuh jam terbang untuk bisa membelokkan situasi dan keadaan untuk agar cair jadi melunak karena dia itu sudah sangat dia tipikalnya temperamen dan emosional dan ketika kita bales kita jadi bodoh kayu apa kesih jelas munculnya ping munculnya pak salah si jiancur nih kita jadi kayak makanya kita jadi air jadi nih dia ngakplok kayak wae dewe misalnya itu peribahasannya sama air itu diikuti gitu ditutno sampai Sapiro we taktutno sampai Sapiro nah dan itu pelajarannya kan nggak nggak sebentar mbak kita kita mengikuti alur orang yang lagi emosi kadang-kadang juga betah kan kadang-kadang aku juga kadang-kadang kan arek cerwito ya kan ngomong dua terus dia mau dibenarkan jadi pikirannya dia itu mau kita benarkan sedangkan sedangkan apa yang dia lakukan itu menurutku kesalahan nah sama aku ya tak bentuk nopisan dah sih jadi harus tak bentukin der gitu kan biar dia itu sadar bahwa singbok karepno itu nggak sesuai dengan fakta dan kenyataan singbok alami kayak gitu tuh maksudnya ya memang kadang agak sedikit ilmu nengen iku mbak karena nekwis adwe kebal ilmu iku suatu ketika mesti jaluk nambah kontrak dia oke kadang-kadang kok saya itu kadang itu saya itu koyok orang gendeng gendengnya ini dia ngomel koyopok kadang aku nguyang ya itu kadang aku koyok nonsense nonsense ting gitu loh koyok sesuatu sing ah konyol jadi aku tak mikir lah aku koyok orang gendeng gwe kongono Iya Iya kita kita harus berperan seperti itu ketika menghadapi dia Hai gue ya kayak 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 seperti aku itu kayak tidak tidak diri tidak jadi diri kita sendiri jadi kita harus beradegan kita harus tapi tapi semakin sama cepet misalnya dari iya ya tapi ini akurat gendeng bahaya remuk kabih hatiku gitu loh maksudnya apalagi sampai tidak libur loh 8 bulan saya sudah tidak pernah libur loh Mas Sandro kemarin tanggal 27 itu 27 itu 27 Oktober saya juga ke Makau loh dianterin loh saya sampai Jutking pun sampai dianterin berarti aslinya dia baik Pak ya cuman ya sekali lagi orang-orang yang kayak gitu kan orang-orang yang baik itu ada tekanan ya pada saat dia bekerja tapi giliran kok lagi atinnya bolong oposilite bolong dua opo-opo yadi keknoong dua opo-opo yadi lo no tapi satu hal ambil sisi sisi positifnya setiap orang yang bercerita ke saya saya menilai gini setiap orang iku nek ngowamuk ngamuk mencak mencak menurut saya menurut saya dia itu enggak kepingin kita keluar tapi yang dia langsung ilfeel itu yang bahaya jadi semen kalau dengerin kontenku ada kan enggak enak angin enggak enak badai enggak enak apapun langsung di interminate langsung kon ngale selama selama cangke mijik nyombe ya sih sih melintit wongi gak loyok menuh tapi begitu wongi ngewis meneng adew di neng no lapo-lapo gadis neni opo-opo enggak enggak dia sensitif enggak ngamuk ngamuk ini bahaya moro-moro langsung duleh no lah itu repot mbak jadi ya menurut saya memang kalau memang ada waktu libur ya libur kalau misalnya harus ada kakek dan kakeknya itu bisa sampai bawah ya kan kalau misalnya sampai bawah ya keluar kemana sampai enggak mangan kakek ini kan yang penting nguyuwe mangane opo sembarang kalire opo jakete rakep sampai cepai melakukan sampe kan aman toh enggak enggak boleh serumah sama saya itu berjaga tua sama kakek itu yang serumah sama saya itu enggak ada masalah sih ya cuman sih ujianya aja ya kalau kesitu kesitunya sih dua minggu sekali tiga minggu sekali wah sekali ronok nih neng dodoki rasanya duduk 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 ngopo neyokin ngarep di omong saya sampai mikir kayak gitu masandro ngopo sing ngarep di anu nih ngaku aku yang ngopono jadi kalau dia datang wah setelah semu iki oke aku tak siap-siap biar rasanya ngobat ini nah saya kira aku nggak ngerti ya pada saat dia datang atau apa aku nggak ngerti ya tapi kalau aku punya trik punya cara punya apa ya kalau dia mau datang kita ada siapin makanan kita siapin kesukaannya media atau kita siapin teh anget apa teh manis apa teh pokoknya sajian yang menunjukkan agar aja ngamuk aja ngamuk lu ngosik ngombe sih kayaknya apa aku punya jadi pintar nah itu pintar-pintarnya kita membawa suasana karena situasi dan keadaan disitu yang tahu kan sampean jadi momennya pas dia yang nanti akan mencak-mencak itu dimana ibaratnya diwis ngai teh misalnya ngai roti atau ngai panganan apa eh iki incipono aku gawe ya rasanya enak opora kira-kira spesial ya karena pak muarepirene takwain jadi nge-sweet gitu loh set selamat menikmati